Dalam rangka persiapan pelaksanaan Gala Siswa Indonesia jenjang SMP tahun 2020, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat video tutorial latihan sepak bola. Video tutorial ini dibuat sebagai salah satu bahan latihan para pecinta sepak bola jenjang SMP, khususnya bagi peserta didik yang akan mengikuti seleksi Gala Siswa Indonesia tahun 2020. Materi yang ditampilkan dalam video ini merupakan bentuk-bentuk latihan keterampilan atau skill sepak bola yang dapat dilakukan dari rumah atau dari lingkungan sekitar rumah. Kami berharap pandemik tidak menyurutkan semangat para peserta didik untuk tetap berlatih dari rumah dan mempersiapkan diri mengikuti Gala Siswa Indonesia tahun 2020. Perlu kami sampaikan, Gala Siswa Indonesia tahun 2020 direncanakan tetap akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Begitu juga dengan pelaksanaan GSI tingkat nasional. Pusat Prestasi Nasional dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah menyiapkan beberapa alternatif penyelenggaraan GSI nasional yang telah dituangkan di dalam Buku Panduan Teknis Pelaksanaan GSI tahun 2020. Semoga dengan adanya video ini dapat memacu semangat peserta didik untuk tetap sehat, tetap bugar, tetap berlatih, berprestasi dari rumah, dan semangat menolak menyerah. Halo adik-adik pencinta Sepak Bola dimanapun kalian berada. Salam Sepak Bola dan salam olahraga. Di masa pandemi ini membuat banyak aktivitas kita di luar rumah terhenti. Termasuk berlatih sepak bola. Namun bukan berarti kalian harus menyerah dengan keadaan ini. Melalui video ini, kalian bisa mendapat panduan untuk tetap berlatih keterampilan Sepak Bola selama kalian di rumah saja. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama kalian berlatih. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap berlatih dari rumah, semangat menolak menyerah. Hai Sobat Bola dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Daryl, dalam program Ayo Latihan Di Rumah. Materi kita kali ini tentang goalkeeping. Materi kita kali ini adalah goalkeeping. Nah Sobat, mari kita pelajari satu per satu. Terima kasih telah menonton! 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 Posisi badan sedikit condong ke depan. Salah satu lutut ditepuk dan tangan diayunkan ke bawah ke arah datangnya bola. Salah satu lutut ditepuk membentuk huruf K. Mengan dan sipri saling berdekatan dengan tangan menghadap ke arah bola membentuk huruf M. lakukan latihan teknik ini hingga 30 kali pengulangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya teknik latihan receiving medium ball. Receiving medium ball atau tangkapan bola sedang merupakan teknik yang digunakan untuk penjaga gawang mengamankan bola yang bergerak datar menuju ke arah badan penjaga gawang. Cara melakukan latihan teknik receiving medium ball. Perhatikan teknik berikut ini. Pada saat latihan, mata fokus ke arah bola. Posisi badan searah dengan datangnya bola. Kaki sedikit ditepuk dan dibuka selebar bahu. Bungkukan badan ke depan dan kedua lengan sejajar ke bawah. Lengan dan siku saling berdekatan dengan tangan menghadap ke arah bola membentuk huruf M. Tengkap bola menggunakan kedua tangan dan biarkan bergulir ke lengan. Kencangkan bola di antara lengan dan dada. Kencangkan bola di antara lengan dan dada. Lakukan latihan ini setidaknya sebanyak 30 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Latihan selanjutnya adalah Catching the ball in front of the head atau tangkapan di depan kepala. Catching the ball in front of the head dilakukan apabila bola yang datang ke arah penjaga gawang dengan ketinggian dada dan kepala penjaga gawang. Cara melakukan latihan teknik catching the ball in front of the head. Mata fokus ke arah bola. Posisi badan berdiri tegak. Buka jari tangan dan lengan agak diluruskan ke arah bola datang. Tangan diposisikan membentuk huruf W dengan jempol di belakang bola. Posisi lengan sejajar satu sama lain. Lengan ditarik sedikit saat bola sudah datang atau tertangkap untuk meredam kecepatan bola. Lakukan latihan ini setidaknya sebanyak 30 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Latihan selanjutnya adalah receiving high ball atau tangkapan bola atas. Receiving high ball merupakan teknik yang digunakan ketika bola datang ke arah penjaga gawang atau bola datang di sekitar penjaga gawang dengan melambung tinggi di atas penjaga gawang. Terima kasih telah menonton! Cara melakukan latihan teknik receiving high ball. Kepandangan fokus pada bola yang datang. Kepandangan fokus pada bola yang datang. Saat ingin melakukan lompatan, kaki bertumpu pada salah satu kaki terkuat. Posisi kaki diangkat dan diketuk satu untuk melindungi pertukannya keturunan dari lawan. Angkat lengan ke atas ketika menangkap bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lakukan latihan ini setidaknya sebanyak 30 kali. Terima kasih telah menonton! 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 bola dan ayinkan dari belakang ke depan lakukan latihan ini setidaknya sebanyak 30 kali selamat menikmati latihan selanjutnya adalah baseball throw atau lemparan baseball lemparan baseball digunakan untuk mendistribusikan bola secara akurat di atas jarak 25 hingga 40 meter ini tidak disarankan untuk siper muda yang kekuatan otot upper body dan lengannya masih kurang pandangan mengarah ke tujuan lemparan posisi badan mengarah ke target lemparan pegang bola dengan telapak tangan siku ditekuk sekitar 90 derajat lakukan lemparan dari belakang kelinga ayun lengan ke depan perluas lengan yang berlawanan menuju target salah satu kaki yang berlawanan dengan tangan yang akan melempar terada di depan dan kaki mengarah ke arah target bola dilepaskan saat tangan sudah di depan dan mengarah ke target gunakan gerakan lanjutan lakukan latihan ini hingga 30 kali pengulangan 15 tangan kiri dan 15 tangan tanah selamat menikmati latihan selanjutnya adalah javelin throw atau lemparan bola atas javelin throw keterampilan ini dapat dilakukan untuk mengoper bola dengan kecepatan dan jarak yang sedang pandangan mengarah ke tujuan lemparan badan tegang satu tangan memegang bola di samping badan salah satu kaki yang berlawanan dengan tangan yang akan melempar berada di depan dan kaki mengarah ke arah target badan tegang badan tegang mengarah ke tujuan lemparan satu tangan memegang bola dan ayunkan dari belakang ke depan lepaskan bola saat bola sudah di depan mata pandangan mengarah ke arah target pandangan mengarah ke arah tujuan lemparan lakukan latihan ini hingga 30 kali pengulangan 15 tangan kiri dan 15 tangan kanan selamat menikmati 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 tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati